Youtuber Buya Melenial Apalagi Bila ini kalau untuk bagian editing video Bila ini sebagai pakarnya Jadi kita akan bahas bagaimana Mengedit video itu agar tampilan Video kita itu bisa lebih bagus Jadi tidak hanya Video-video original saja yang kita upload Jadi ada editingnya Ini yang akan kita pelajari Ini adalah lanjutan dari Pelajaran kita sebelumnya yaitu tentang Membuat video sumber belajar Kita sebelumnya juga sudah belajar bagaimana Mereka melayar Untuk dijadikan sebagai video Kemudian itu harus Diedit dulu, harus di upload ke Youtube Jangan langsung seperti itu Karena biasanya dalam tugas-tugas PPG itu, durasi video Itu ditentukan Jadi kalau seandainya berlebih Bagaimana memotongnya, bagaimana mengeditnya Dan itu biasa dikasih dengan teks Ini bagiannya apa Ini keterangannya tentang apa Itu dikasih Jadi ini akan dijelaskan oleh Pak Andriza Ali Selanjutnya Kita persilahkan kepada Pak Andriza Ali Baik Bapak Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tidak terlalu berpanjang-panjang Di pembukaan Karena kita sifatnya Di bagian edit Itu cukup memakan Waktu yang sangat banyak Jadi Saya awali ini Bahwasannya ketika Bapak Ibu Memasuki PPG Maka Bapak Ibu Secara otomatis Dipaksa oleh pihak LPTK Menjadi Youtuber juga Youtuber kerjaannya Adalah edit video Dan juga menguploadnya Ke Youtube Baik Bapak Ibu Kemarin kita sudah membuat video sumber belajar Dan pada kali ini Kita akan memakai aplikasi yang kedua Kemarin kita memakai aplikasi Khusus untuk rekam layar Untuk membuat video sumber belajar Maka aplikasi yang kedua Kita menggunakan aplikasi Untuk editing videonya Baik Bapak Ibu Saya izin share screen Di grup Sudah saya kirimkan Bahan-bahannya Untuk kita Ini ya Sudah ada bahan-bahannya Silahkan nanti Di download Ini master Untuk editing videonya Nanti Ketika Mendole ini Ini adalah satu folder Yang tidak boleh terpisah Jadi Bapak Ibu Klik kanan di sini Kemudian Pilih Download Ini Ini adalah Suara audio Untuk Pembelajaran di kelas Maaf ya Bapak Ibu ya Kemarin kita tentang Sumber belajar Itu khusus rekam layar Kebetulan di sini Kita rangkap Sekali Untuk Pembuatan Video Pembelajaran Di kelas Nanti Waktu kita Masih ada Pazum ya Di sehari yang lain Itu Untuk Bagaimana Memasukkan Intronya lagi Jadi Bapak Ibu Pada prinsipnya Ketika Mengedit video Sumber belajar Atau Mengedit video Pembelajaran Pada prinsipnya Sama Makanya Kita rangkum Ke sini Di video Pembelajaran Ketika Bapak Ibu Memasuki Pembelajaran Di kelas Jadi Pastikan ini Diklik kanan Kemudian Pilih Download Kemudian Simpan Di data D Atau data E Komputer Bikin Satu folder Misalnya Bahan-Bahan Editing Video Pembelajaran Misalnya Kemudian Ini boleh Di Download Kemarin Di lokal A Di lokal A Karena kita Percepatan materi Maka sudah Sampai ke sini Jadi kemarin Itu sudah Saya Saya Rekomendasikan Bapak Ibu Sebelum Memasuki materi Berikutnya Maka Bapak Ibu Sudah Merekam Suara Dari Aplikasi Yang Disediakan Oleh HP Namun Pada malam hari ini Karena kita Seragam Maka kita Menggunakan Tahap awal ini Menggunakan Dari Mentahan Video Biasa Jadi Kita bikin dulu Yang sederhana Baru Kemudian Kita bikin Yang Lebih Apa Namanya Komplek Semi Kompleknya Jadi Video itu Kalau kita Kategorikan Ada yang Sederhana Ada yang Komplek Jadi Kalau misalnya Yang komplek Maka Kualitasnya Itu Jauh Aplikasi Ini Dari Awal Sampai Memperkenalkan Fitur-fitur Yang Ada Pada Aplikasi Bapak Bapak Ibu Merekam Video Pembelajaran Pembelajaran di Kelas Bikin Bikin Juga Untuk Satu Folder Agar Bapak Ibu Tidak Kesulitan Nantinya Mencari Bahan-Bahan Bapak Ibu Seperti Ini Sebenarnya Folder saya Berantakan Juga Sebenarnya Tapi Sebaiknya Bapak Ibu Bikin Seperti Ini Jadi Mana Apanya Scene Video Yang Telah Dibuat Itu Sudah Ada Dalam Satu Folder Sekarang Kita Install Aplikasinya Saya Pastikan Bapak Ibu Sudah Men-download Aplikasinya Jikapun Belum Nanti Silahkan Bapak Ibu Simak Kembali Video Ini Di Channel Youtube Akpai TV Nama Aplikasi Yang Kita Gunakan Namanya Stinger Video Master Jadi Sebenarnya Aplikasi Pengeditan Video Sangat Banyak Seperti Filmora Adobe Premiere Pro Masih Banyak Lagi Yang Berkaitan Dengan Pengeditan Menggunakan Komputer Kenapa Saya Lebih Mengarahkan Bapak Ibu Menggunakan Komputer Karena Bapak Ibu Hendaknya Terbiasa Menggunakan Komputer Jadi Lebih Nyaman Ketika Mengedit Video Sebenarnya Pengedit Video Itu Juga Ada Di HP Seperti KineMaster Ataupun Yang Lainnya Tapi Pada Prinsipnya Sama Sama Saja Pada Prinsipnya Pengeditan Video Sama Saja Oke Ketika Bapak Ibu Membuka Foldernya Nanti Setelah Di Download Seperti Ini Buka Kemudian Bapak Ibu Klik Aja Yang Untuk Windows 7 Ini Melinkupi Seluruh Software Yang Ada Pada Lain Bapak Ibu Misalnya Menggunakan Windows 7 Windows 8 Windows 10 Semuanya Bisa Dipakai Untuk Aplikasi Yang Di Atas Ini Kalaupun Bapak Ibu Mau Yang Di Bawah Juga Boleh Tapi Sebaiknya Di Atas Windows 7 Minimal Windows 8 Tapi Kalau Misalnya Windows 7 Pakai Ini Saya Akan Mempraktikan Yang Yang Paling Rendah Ini Karena Keduanya Ini Sama Saja Cuma Beda Di Resolusi Saja Baik Bapak Ibu Kita Klik Ini Untuk Penginstall Kita Klik Dua Kali Tik Tik Dia Akan Loading Sebentar Maka Akan Tampil Tampilan Notif Yes Atau No Bapak Ibu Pilih Yes Kemudian Pilih Ini Oke Kemudian Pilih Next Pilih Next Pilih Next Pilih Next Kemudian Pilih Install Aplikasi Ini Tidak Terlalu Banyak Untuk Memakan Ruang Atau Space Penyimpanan Pada Lektor Bapak Ibu Karena Aplikasinya Cukup Apa Ini Cukup Kecil Tidak Sampai 100 Mega Kalau Dibandingkan Dengan Aplikasi Yang Lain Seperti Filmora Itu Sudah Mendekati 1 Giga Jadi Pada Prinsipnya Aplikasi Ini Sama Dengan Filmora Yang Kebanyakan Orang Menggunakan Namun Ini Juga Banyak Dipakai Karena Tidak Memilih Spek Komputer Yang Terlalu Tinggi Kita Klik Finish Ini Maka Tampilan Dashboard Seperti Ini Sangat Sederhana Jadi Bapak Ibu Tidak Dipusingkan Ini Mana Lagi Yang Mau Dipilih Ini Mana Lagi Ini Jadi Bapak Ibu Hanya Pilih Hanya Dihadapkan Dua Tampilan Seperti Ini Di Halaman Muka Ini Satu Lagi Untuk Ukuran Videonya Kalau Yang Ini New Project Adalah Membuat Proyek Baru Misalnya Bapak Ibu Mau Bikin Video Yang Kedua Maksudnya Video Pembelajaran Yang Kedua Misalnya Atau Kalau Membuat Video PPL Bikin Misalnya Video PPL Satu Jadi Bikin Dulu New Project Kalau Yang Open Project Itu Membuka Fail Yang Sudah Bapak Ibu Edit Sebelumnya Untuk Yang Ukuran Ini Ada 16 Banding 9 Ini Kan Tampil Hanya Satu Di Sini Jika Bapak Ibu Ingin Memilih Yang Lain Pilih Tanda Panah Ini Maka Akan Ada Tampilan Tampil Yang Lain Seperti 9 Banding 16 Ini Adalah Kebalikan Dari 16 Banding 9 Atau Portret Seperti Digunakan Untuk Video TikTok Ini Yang 19 Banding 16 Ini Kemudian Ada Juga 4 Banding 3 3 Banding 4 1 Banding 1 6 Banding 7 21 Banding 9 Nah Karena Video Kita Mau Di Upload Ke Youtube Maka Pilihan Yang Akan Kita Gunakan Hanya 2 21 Banding 9 16 Banding 9 Namun Kebanyakan Digunakan Adalah 16 Banding 9 Yang Ini 16 Banding 9 Untuk Di Upload Ke Youtube Baik Bapak Ibu Kita Buka New Project Kita Klik Ini Maka Bapak Ibu Akan Dihadapkan Ke Halaman Workspace Atau Halaman Kerja Tampilan Seluruhnya Ini Disebut Dengan Halaman Kerja Kita Lihat Yang Di Bagian Sebelah Kiri Ada Kotak Sebelah Kiri Adalah Bahan Bahan Yang Akan Kita Upload Ke Dalam Ini Untuk Kita Edit Kemudian Untuk Yang Di Sebelah Kanannya Ini Yang Hitam Ini Adalah Tempat Kita Melihat Hasil Editing Kita Atau View Editing Kita Kalau Yang Di Bawah Ini Disebut Dengan Timeline Atau Disebut Juga Tempat Kita Bekerja Meng Edit Memotong Memasukkan Tulisan Di Sini Bapak Ibu Dapat Melihat Video Ada PIP PIP Itu Gambar Atau Misalnya Video Diselipkan Di Sini Kemudian Ada Teks Teks Itu Memasukkan Tulisan Kemudian Ada Audio Memasukkan Backson Di Video Kita Kemudian Ada Voice Over Itu Adalah Untuk Mendubbing Video Kita Kita Lihat Yang Di Bagian Sini Bagian Atas Ini Ini Adalah Untuk Undow Atau Kembali Ini Adalah Kembalikannya Ini Adalah Untuk Menulis Secara Manual Ini Adalah Untuk Cutting Ini Adalah Untuk Menghapus Ini Adalah Untuk Memasukkan Tulisan Seperti Ini Ini Untuk Memotong Atau Crop Ini Adalah Untuk Zoom Ini Adalah Untuk Ngeblur Atau Disebut Juga Dengan Mosaic Jadi Misalnya Bapak Ibu Mau Ngeblur Wajah Sesuatu Misalnya Wajah Seseorang Misalnya Jadi Pakai Ini Kemudian Ada Freeze Kemudian Ada Durasi Durasi Ini Maksudnya Adalah Untuk Mempercepat Video Ataupun Memperlambat Video Nah Kalau Misalnya Untuk Freeze Itu Adalah Elemen Elemen Nanti Juga Ada Ditampilkan Untuk Di Sini Kemudian Ada Dubbing Seperti Yang Tadi Untuk Face Offer Ini Dia Akan Masuk Kesini Nanti Ketika Bapak Ibu Klik Dubbing Ini Maka Rekaman Itu Akan Muncul Di Bawah Ini Kemudian Adalah Ada Chroma Chroma Itu Gunanya Adalah Menghapus Background Video Bapak Ibu Misalnya Menghapus Warna Hijau Atau Disebut Juga Dengan Green Screen Atau Misalnya Black Screen Jadi Pakai Yang Ini Untuk Menggantinya Nanti Cuman Video Tidak Ada Yang Screen Kemudian Ada Color Correction Color Correction Ini Bahasa Inggrisnya Belepotan Ada Color Correction Jadi Disini Bapak Ibu Akan Menambah Warna Ataupun Disebut Juga Dengan Grading Jadi Bapak Ibu Mengatur Warna Yang Ada Video Pada Video Nah Setelah Bapak Ibu Mengedit Memotong Atau Memasukkan Backson Atau Audio Setelah Selesai Mengeditnya Maka Bapak Ibu Klik Export Ini Sekarang Kita Coba Mempraktikan Bagaimana Mengedit Video Yang Sudah Ada Disini Kita Lihat Ini Ada Watermark Atau Tanda Air Ketika Bapak Ibu Untuk Meng Export Nanti Maka Akan Ada Tanda Air Disini Yang Bertuliskan Stinger Bagaimana Cara Menghilangkannya Bapak Ibu Pilih Ke Akon Ini Pilih Sini Maka Bapak Ibu Disuruh Login Menggunakan Apa Saya Pakai Gmail Aja Pilih 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 Terima kasih. Saya secara otomatis akan terbaca ke sini, akun Google saya yang lain, jadi akan terbaca di sini, maka secara otomatis dihilangkan tanda airnya atau watermarknya. Nanti Bapak-Ibu kita akan mempraktikan ke komputer yang lain yang belum terinstall, jadi misalnya nanti akan dibantu oleh Bapak Anto nantinya untuk penginstalan dari nol. Karena ini sudah terbaca, komputer saya itu sudah terbaca, maka dia akan langsung hilang watermarknya ketika dipilih akun ini. Jadi nanti ketika Bapak-Ibu mau masukkan lisensinya, maka Bapak-Ibu di sini akan tertulis insert lisensi. Jadi nanti di folder yang sudah saya kirimkan itu sudah ada lisensinya, Bapak-Ibu klik di Redmi ini, klik di sini. Maka Bapak-Ibu pilih salah satunya di sini, misalnya yang di atas ini, blok semuanya. Kemudian klik kanan, pilih copy, kemudian Bapak-Ibu pergi ke estingkirnya, maka Bapak-Ibu masukkan lisensi yang sudah di-copy tadi. Biasanya di sini, di tampilan ini, disuruh masukkan lisensi. Atau tertulis upgrade to FIP, katanya. Jadi Bapak-Ibu klik saja itu, nanti ada pilihan untuk memasukkan lisensi, maka Bapak-Ibu pastikan lisensinya di sana. Maka secara otomatis nanti watermark yang tampil tadi akan hilang. Sekarang kita akan memasukkan bahan-bahan yang akan kita edit. Meskipun nantinya Bapak-Ibu mengedit video sumber belajar, video pembelajaran tetap menggunakan ini. Kalau di sini ada bahan latihan video sumber belajar, namun kebetulan di sini tidak banyak yang salah-salah ya. Jadi saya akan pakai yang video saya yang banyak salah-salahnya. Ini saya hapus saja ini. Agar Bapak-Ibu tidak ragu ya. Jadi Bapak-Ibu pastikan berada di lokal mat ini, pastikan berada di sini. Kalau di sini tampilannya akan beda lagi, ada menu-menu yang lain untuk memasukkan elemen-elemen untuk video kita. Nanti juga kita akan sampai ke sini. Namun kita terlebih dahulu, kita di lokal mat ini untuk memasukkan media-media atau footek yang akan kita edit nantinya. Bagaimana caranya? Kita klik kanan di sini. Maka akan diminta di penyimpanan mana video kita itu berada. Saya tadi menyimpannya di PPG ini. Kemudian di rekod PPT ini. Kemudian saya pilih ini bahan yang PPL-2 ini. Kemudian saya contohkan ya. Saya contohkan tiga video. Tiga video untuk dimasukkan ke bahan-bahan ini. Tiga video ini. Bagaimana caranya? Bapak-Ibu klik di satu video. Kemudian tekan tombol kontrol. Tahan. Kemudian klik lagi video lainnya. Kemudian klik lagi video lainnya. Jika ada lagi yang mau dimasukkan, maka diklik lagi. Saya contohkan tiga video ini. Kita klik open. Kita klik open. Kebetulan ini saya juga merekam zoom-nya. Jadi agak berat ya. Sampai jumpa. Nah videonya sudah berada di tempat bahan-bahan yang akan kita edit. Selanjutnya bagaimana? Bapak-Ibu drag and drop video ini ke sini. Di drag ke bawah ini. Supaya masuk ke halaman kerja ini. Atau disebut juga dengan timeline ini. Agar kita bisa memotong ataupun menambah elemennya. Bagaimana caranya? Nah, kalau mau untuk semuanya, semuanya ini, maka Bapak-Ibu cukup tekan kontrol A. Kalau mau satu-satu, maka Ibu tarik saja atau drag saja ke bawah ini. Di bagian video atau di bagian PIP ini. Apa bedanya di bagian video dengan PIP? Kalau di bagian video, maka video Bapak-Ibu itu setelah dipotong, akan menempel ke video sebelumnya. Jadi Bapak-Ibu tidak perlu delete itu di bagian yang kosong. Jadi secara otomatis dia akan menempel ke video sebelumnya. Kita coba praktikan. Saya tekan kontrol A saja. Kemudian ditarik ke bawah. Ditarik. Saya meletakkan di bagian video ini. Kalau ke bawah bagaimana, Pak? Di bagian ini? Boleh. Namun itu manual. Bapak-Ibu mengaturnya. Misalnya memindahkan video yang sudah dipotong, harus di-repell edit dulu. Saya contohkan yang bagian atas ini dulu. Nanti kita akan ke bawah. Bagaimana bedanya. Video atau footage-footage kita sudah berada di sini. Kalau scene-nya ada 10, maka semuanya harus kita masukkan 10. Untuk meletakkannya di timeline, boleh satu-satu. Boleh semuanya. Kalau Bapak-Ibu pusing, misalnya terlalu banyak di bagian ini. Jadi cukup satu-satu. Mengedit dari awal. Ini kan tidak tampil semuanya ini. Bagaimana kalau seandainya potongan atau footage video kita itu ada 12 atau 20. Kan tidak kelihatan. Jadi caranya, Bapak-Ibu letakkan kursornya di bagian detik ini. Kan warnanya berubah itu. Kalau kita letakkan ke bawah, warnanya lain. Apanya-apanya, bentuknya lain lagi, warnanya lain lagi. Kalau kita letakkan ke atas di bagian detik ini, maka dia akan berubah warna menjadi kuning, tanda panah ke kanan, dan tanda panah ke kiri. Nah, bagaimana caranya? Bapak-Ibu klik di bagian sini. Klik satu kali, tahan, kemudian digeser. akan kelihatan seluruh potongan-potongan video kita. Kalau mau nge-zoomnya lagi, jadi ini, ditarik ke kanan agar kelihatan lebih detail lagi. Nah, itulah bedanya ketika Bapak-Ibu mengedit video, menggunakan HP, ataupun menggunakan komputer. Jadi, lebih detail ketika Bapak-Ibu menggunakan edit video, menggunakan laptop, atau komputer. Kita berangkat dari scene ini. Kebetulan ini saya hanya ambilnya scene N6. Oke, terbalik ya. Ini kebetulan terbalik ya. Jadi, bagaimana kalau scene N6 terbalik seperti ini? Scene N4-nya berada di sebelah kanan, scene N5-nya dari tengah, scene N6-nya ada di bagian awal ini. Jadi, Bapak-Ibu cukup klik ini, di scene N4 ini, mau ditaruh di bagian awal ini, misalnya, taruh ini misalnya scene 1. Kebetulan video saya itu sebenarnya ada 15 scene, 15 potongan untuk satu video pembelajaran. Cuma saya contohkan cuma tiga aja di sini. Insya Allah Bapak-Ibu paham. Jadi, tidak mungkin saya masukkan seluruhnya di sini, akan bertambah. Bingung kita jadinya. Jadi, bagaimana cara memindahkannya? Kalau scene N4-nya kebetulan, video itu, letaknya tidak berurutan. Jadi, ditarik ini atau di-drag ya, di-click di sini, tahan, kemudian geser. Geser ke awal ini. Maka dia akan berada di awal. Kalau seandainya ini, kan ini semestinya di bagian ujung. Maka, klik di sini. Klik, tahan, tarik ke bagian ujung. Maka dia akan pindah ke bagian ujung. Sekarang kita melihat tayangan video, mana yang harus kita potong, dan mana yang harus kita selamatkan. Jadi, ketika Bapak-Ibu memotong video, jangan sampai ada momen-momen penting yang terhapus. Kita perhatikan di sini ada garis kuning ya. Garis yang ini. Yang ini ya. Garis ini. Garis yang kuning kecil ini. Gunanya adalah untuk meng-cut atau memotong video yang akan kita buang. Ini ya. Ini bisa kita geser-geser ini. Bisa kita geser-geser. Ini suaranya mungkin tidak tampil ya. Suara videonya ini. Saya coba supaya tampil videonya ini. Suaranya. Oke. Kita letakkan untuk pemotong ini ke sebelah kiri paling awal. Jadi, sebelah kiri ini adalah awal video kita. Dan ke arah ke kanan adalah durasi berakhirnya video kita. Kita lihat tampilannya di sini. Kita lihat tampilannya di sini. Untuk bagaimana yang mestinya kita potong. Kita tekan tanda play ini. Boleh juga tekan tanda space yang ada pada spasi. Boleh pakai ini. Kalau Bapak-Ibu ragu pakai space yang ada spasi. Ya klik manual aja di sini. Kalau misalnya nyaman pakai space. Tekan aja spacenya. Dia akan jalan. Di sini kita akan memotong bagian video mana yang salah. Kita putar dulu. Sekarang kita. Nah, itu kan kelihatan salah itu. Jadi, pada dasarnya video-video yang kita saksikan di YouTube itu. Kalau apa? Kalau aslinya itu berantakan sebenarnya. Banyak salah-salahnya. Jadi, disitulah dituntut kemahiran kita dalam mengedit. Untuk menghilangkan yang berantakan itu. Agar video kita kelihatan sempurna. Jika video Bapak-Ibu misalnya banyak cacatnya. Tapi kalau seandainya Bapak-Ibu pandai mengedit. Membuang yang tidak penting. Maka akan kelihatan sempurna. Kita coba di mana letaknya video ini. Kita akan lihat di mana video ini yang mesti kita ambil. Ini saya kebetulan menggunakan kamera DSLR. Pakai tripod ya. Sebenarnya ini ketika saya membuat video pembelajaran itu menggunakan tiga kamera. Dan itu sangat kompleks. Jadi, untuk kita sebagai pemula. Maka kita awali dengan membuat sederhana. Kalau sudah terbiasa, baru kita membuat video-video itu lebih kompleks lagi. Kalau seandainya ada Bapak-Ibu yang berada di lokal A di Zoom ini, kemarin itu kan saya kebetulan menganjurkan Bapak-Ibu menggunakan aplikasi tambahan untuk pengganti mic. Sebagai suara Bapak-Ibu agar kelihatan jelas. Kalau ini suaranya langsung dari kamera DSLR. Kalau suara yang jelas itu, maka ada tambahannya untuk di-install di HP ini. Kalau Bapak-Ibu menggunakan mic wireless, tentu biayanya cukup mahal juga. Jadi, kita memanfaatkan apa yang ada saja. Seperti saya ini, saya hanya memanfaatkan fitur suara dari aplikasi HP. Ini kelihatan di saku saya itu ada HP. Sebenarnya itu adalah pengganti mic-nya. Jadi, mental kita juga diuji ya Bapak-Ibu ketika membuat video. Nah, ini kemungkinan ini adalah video yang sebenarnya mau kita ambil. Kita geser ke kiri lagi. Kita geser ke kiri lagi, geser ke kanan, di mana model sebagai gurunya sudah benar menyampaikan perkataannya dalam video tersebut. Kira-kira di sini kita harus membuang yang di sebelah kiri. Bagaimana cara membuangnya? Maka kita klik ini, tanah gunting ini, atau disebut juga dengan speed ya, atau bisa juga Bapak-Ibu klik langsung di sini juga bisa, atau misalnya ini di klik, maka dia juga akan terpotong. Kita klik. Nah, dia sudah terpotong. Namun, pastikan dia sudah. Kita klik video ini. Saya coba kembalikan ya. Ini videonya. Kan belum berubah warna ini. Belum berubah warna berarti belum di klik. Jadi, kita klik dulu agar dia berubah warna. Kita klik. Kemudian kita pilih tanda gunting ini. Kita klik. Dia sudah terpotong. Maka kita klik di bagian ini yang mau kita buang ini. Kita klik. Kita tekan delete yang ada pada keyboard, atau tekan yang tanda sampah ini. Kita klik. Nah, dia akan secara otomatis memenuhi timeline yang bagian awal. Coba kita geser. Jadi, Bapak-Ibu, ketika mengedit itu, biasakan ini geser, geser, geser. Jadi, kita geser dan lagi ke awal. Kita sudah mengetahui, pengetahuan awal anak-anak Bapak semua. Dan kita akan masuk ke materinya. Kita nanti akan melakukan kegiatan, mengasosiasi, mengganti informasi yang berkaitan tentang ketentuan kuasa Ramadan. Nanti anak-anak Bapak dibagi menjadi empat kelompok, dan nanti juga mengganti, bagi mendiskusikan bersama-sama tentang pengetahuan materi ketentuan kuasa Ramadan, kemudian menyampaikan dihadapan teman-teman kalian semua. Baik, sekarang kita tepuk semangat dulu. awak tukang apa-apa nih? Nah, itu kan mestinya harus dipotong nih. Bahasanya bahasa daerah. Karena mau dikelali-resik dulu. Kebetulan ini, apanya, ice breaking-nya itu diganti. Jadi, didemokan dulu. Jadi, ini harus kita potong. Berarti kita memotong di bagian tengah. Kalau tadi kita memotong di bagian sebelah kiri. Sekarang kita akan memotong di bagian tengah. Kita geser, apanya ini, ke kanan. Kita pastikan wilayah mana yang akan mulai kita potong. tepuk semangat dulu. Kira-kira di sini ya. Kira-kira di sini. Kita klik di video. Kemudian kita pilih tanda gunting ini. Kemudian kita review kembali. Kita putar kembali. Sampai di mana salahnya. Kalau terlalu lama, kalau seandainya salahnya itu atau video yang kita buang itu cukup panjang ya, maka kita geser aja ini. Kita geser. Geser. Kita ambil ketika mulai anak-anak berdiri misalnya. Kita ambil di sini. Kita pilih gunting lagi. Klik. Nah, dia sudah terpotong. Kita klik di bagian video yang akan kita buang. Kita klik. Kemudian tekan delete pada keyboard atau tanda sampah ini. Nah, dia akan menyusut ke memenuhi halaman sebelumnya. Kita coba review kembali. jadi kerjaan mengedit itu memang ribet ya, Bapak-Ibu ya. Kita harus kembali dulu. Apakah band ini sudah benar atau tidak. Kita mulainya dari sini. Pastikan ini. Ini kan zoom-nya terlalu kecil ya. Jadi, kita perbesar dulu. Perbesar. seperti ini. Kalau masih belum detail juga, kita melihatnya, kita perbesar lagi. Kira cukup ya. Seperti itu. Kemudian kita coba review kembali. ini masih salah ya. Berarti kita mulainya dari sini. Dari sini. Kita klik di video ini. Kita pilih tanda gunting lagi. Kita klik di bagian video yang akan kita buang. Kita klik. Kemudian pilih tanda sampah lagi. Kita coba review kembali. Kita taruh di bagian pembatasnya tadi ini. Ada kelihatan pembatasnya. Kita coba lihat apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, sekarang kita akan berarti memakai bahasa nah sekarang. Baik. Sekarang kita berikut semangat dulu. Nah, sekarang kita akan berikut semangat dulu. Berarti ini tidak penting ya. Ini tidak penting karena gurunya sudah dua kali menyampaikan. Baik. kita taruh misalnya di sini membuang yang ini. Kita klik gunting. Kita klik di bagian mau dibuang ini. Kita klik tekan delete. Sekarang kita kita taruh lagi ke sini. kita ulangi lagi di pembatasnya ini. Kemudian menyampaikan dihadapan teman-teman kalian semua. Nah, sekarang kita akan cash berarti berarti sudah pas ya. Untuk pembatasnya ini. Nah, disinilah apa kita. Saya kira cukup ya untuk memotong di bagian apa, di bagian awal, tengah, dan akhir pun di akhir video pun juga seperti itu. Kita cukup klik yang mana yang mau dibuang. Nah, sekarang apa lagi yang mesti kita lakukan setelah kita memotong-motong kita anggap ini sudah sudah benar ya semuanya ini sudah benar ini. Tidak mungkin kita selesaikan ini mengeditnya ini sampai selesai. Tidak mungkin. Jadi, yang terpenting Bapak-Ibu sudah tahu di bagaimana tempat memotong dan mereviewnya. Nah, kita anggap ini sudah benar. kalau seandainya Bapak-Ibu menggunakan cuma menggunakan satu kamera, maka inilah yang Bapak-Ibu olah agar kelihatan smooth atau halus. Kalau seandainya banyak menggunakan kamera, maka Bapak-Ibu bisa mengakalinya di antara potongan ini. Ketika video itu dipotong di sini, maka bisa Bapak-Ibu menggunakan scene yang lainnya di kamera, maksud saya video sumber yang lainnya, di kamera yang lainnya, untuk di-drag di sini, pengganti scene yang ini. Itu kan kompleks ya, jadi butuh ketelitian. jadi kita anggap ini, kita anggap ini kita baru merekam untuk satu kamera. Kebetulan ini di video ini, ini video WPL2 saya ini, saya menggunakan tiga kamera ketika itu. Bapak-Ibu juga bisa melihat hasilnya di YouTube. Nah, ketika Bapak-Ibu ini kita anggap ini bagaimana untuk meng-smoothkannya atau menghaluskannya, kita tambahkan transisi. Seperti ini, tambahkan transisi. Di sini ada berbagai macam transisi yang bisa Bapak-Ibu gunakan. Saya contohkan satu transisi saja. Jadi, kalau mau mengambil transisinya, maka Bapak-Ibu download dulu. Tidak lama kok, sebentar. nanti kalau sudah sering dipakai, yang sudah terdownload ini, dia tidak akan download lagi ketika Bapak-Ibu menggunakan di waktu yang lain. Sekarang kita mau pakai transisi ini, kita klik di sini, kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Kita lihat hasilnya ketika kita menggunakan transisi ini. seperti itu. Begitu juga Bapak-Ibu untuk memasukkannya di potongan yang lain. Jadi, Bapak-Ibu cukup menggesernya ke sebelah kiri ini, mencari batas-batas video yang akan kita tambahkan transisinya. Kalau kita rapatkan seperti ini, kan tidak kelihatan itu. Bisa Bapak-Ibu caranya, Bapak-Ibu klik di bagian video ini, maka akan kelihatan pembatas-pembatas video. Ini ada batas video yang sudah kita potong-potong misalnya, maka Bapak-Ibu cukup tarik transisinya. Saya contohkan dengan transisi yang lain misalnya. Pindahkan ke sini. Pastikan dia berada di antara video, di antara dua video tersebut. Kalau untuk memastikannya, maka Bapak-Ibu perlu untuk nge-zoomnya. kita taruh ke sini. Kemudian kita zoom apakah dia sudah berada di tengah atau belum. Seperti itu. Seperti itulah ketika Bapak-Ibu untuk mensemutkan potongan-potongan video. Namun ini cuma satu video, maka inilah yang kita akali. baik Bapak-Ibu, itu untuk di bagian video ini. Kita anggap ini sudah selesai untuk pemotongan ataupun transisi. Sekarang yang Bapak-Ibu butuhkan adalah memasukkan teks pada video. Bagaimana caranya? Maka Bapak-Ibu klik di bagian teks ini. Teks ini. Bapak-Ibu pilih di antara tulisan-tulisan ini yang tulisan mana yang mau dipakai. Kalau misalnya pakai ini, ini misalnya tinggal Bapak-Ibu tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Bisa ya. kalau tidak bisa Bapak-Ibu cukup klik dua kali. Klik dua kali. Dia akan tampil ke bagian teks ini. Bagian teks ini. Nah, disinilah Bapak-Ibu membuat tulisannya. kebetulan ini ada tiga elemen teks. Kalau seandainya Bapak-Ibu cukup hanya satu teks, maka pilih yang satu teks ini. Ini ada satu teks. Kalau ini kan tiga ini elemennya. Kita coba yang ini. Misalnya di sini Bapak-Ibu mau menulis pendahuluan. Jadi Bapak-Ibu mau menulis pendahuluan di sini. Maka Bapak-Ibu klik dua kali di teks ini. Klik dua kali maka akan tampil menu seperti ini untuk mengganti teks yang ini. Kan sudah di blok ini. Nanti ini. Kita letakkan kosor di sini. kita hapus. Kita ketikan pendahuluan misalnya. Kalau mau tulisannya huruf kapital semua maka ketikan caps lock yang ada pada keyboard. Sudah ditulis pendahuluannya di sini. Jika Bapak-Ibu mau menibalkan tulisannya pilih yang ini. tebal dia akan tebal seperti ini. Jika Bapak-Ibu mau mengganti warnanya pilih color ini. Klik tena-pena bawah ini. Pilih warna yang Bapak-Ibu inginkan. Tulisan itu sebaiknya jelas terbaca dan tidak mengganggu video kita. misalnya saya ambil yang warna kuning ini saja dulu. Kita tarik ke bagian bawah ini agar tidak mengganggu video. Kalau Bapak-Ibu mau memiringkan tinggal pilih miringkan ini dia akan miring. Kalau mau memperkecil atau memperbesar tinggal tambah ini. Tanah panah bawah ini kemudian mau mengganti hurufnya tinggal pilih tanah panah bawah ini. Ada berbagai macam huruf. Kalau untuk ukurannya tinggal menekan tanah bawah ini. Tinggal pilih ukuran hurufnya. Kita geser ke bawah misalnya. Ini kita taruh untuk pendahuluan. Karena ini tidak penting. Maka Bapak-Ibu klik saja di bagian layar view ini. Klik saja ini di bagian teks ini. Klik kemudian tekan delete pada keyboard. Langsung kehapus dia. Kita coba Anda dulu. Ini mestinya bisa terhapus ini. pendahuluan. Ini pendahuluan. Karena ini tidak penting. ini tidak penting. Tidak bisa berhapus. Kita taruh ke bawah ini pendahuluan. pendahuluan. Masih ada. Ini leg-leks juga ini. Tadi tidak Pak. Bentar. Ini kebetulan juga sedang merekam juga ini. Jadi tidak berat ya. Jadi ketika Bapak Ibu mengedit itu harus terbiasa sabar ya. Kadang-kadang ada kendala. Jadi tidak usah dipusing. sebenarnya ketika Bapak Ibu sudah memotong, mengedit, usahakan disimpan. Tekan saja kontrol S maka dia akan minta simpan di wilayah mana yang mau disimpan. Terlalu lama ya apanya. Kita coba ini stop dulu sebentar. Bapak Bapak Anto bisa lanjutkan untuk rekamannya nanti. Saya stop dulu ini.